Halo nice people, nah di video kali ini aku lagi nge-share sesuatu yang viral lagi juga Ice cream lapis homemade strawberry chocolate 8 Ini mirip-mirip Vainetta lah, dikit-dikit tapi kita bikin versi kita sendiri Terus caranya gimana, apa aja bahannya Kalian wajib banget untuk tonton terus videonya dari awal sampai akhir Nah jadi bahannya tuh simple banget, kalian cuma butuh 300ml susu Childful Cream Boleh merek apa aja terserah dan ini wajib banget dalam keadaan dingin ya Kalian boleh pakai merek yang lain susunya dan ini juga bisa digantai air biasa Cuma aku lebih suka susu Full Cream Lalu kalian butuh ice cream bubuk instan, bisa sih kalau bikinnya agak ribet Tapi ini kan kita pengen bikin yang simple aja ya Jadi kita pakai bubuk ice cream yang instan, jadi tinggal pakai aja Nah ini kalian bisa pakai rasa yang lain Kalau aku, karena aku belinya di Indomaret dan aku pakai aja apa yang ada di Indomaret Jadi aku pakai rasa strawberry sama coklat Kalian boleh juga kalau misalnya punya merek lain yang kalian suka Misalnya nanti aku taruh gambarnya nih, ice cream pondan, bisa pakai itu ya Kemudian ada chocolate compound, nah ini enak banget coklatnya nanti akan kita pakai sebagai layer Dan kalian tahu review aku sebelumnya, kalau ice cream veneta itu ada layer coklat lempengnya gitu Nah kita akan pakai coklat ini, ini juga belinya aku di Indomaret, nggak usah jauh-jauh yang praktis-praktis aja Kalau emang nggak ada ini, kalian bisa pakai pasta coklat Terus kita iris-iris aja coklatnya Sebenernya bisa kalau mau dilelehin dalam keadaan utuh Cuman lebih makan waktu, jadi kita harus iris-iris ya coklatnya Sampai jumpa setelah diiris-iris kemudian kita akan melelehkan coklatnya, siapkan panci yang udah berisi air panas kemudian kalian bisa taruh mangkok berisi coklat di dalamnya nah terus aduk-aduk aja sampai semuanya leleh, kalian harus sabar karena ini agak makan waktu nah kalau udah cair kayak gini kita lanjut ke proses berikutnya yaitu pembuatan layer coklat lempeng nah disini aku sudah sediakan wadah yang rata, kemudian dialasi dengan baking paper tujuannya untuk bikin coklat lempeng supaya nanti udah diangkat ya pakai baking paper enak banget bikin pola cetakan menyesuaikan tempat ice cream yang akan kita cetak nanti tapi kalian harus membuat layer coklat lempengnya itu sedikit lebih kecil daripada polanya karena kalau misalnya mepet atau ngepress gitu nanti takutnya gak pas waktu dimasukin itu nanti kesusahan waktu ditaruh di layer-layernya nanti kesusahan jadi bikin agak sedikit lebih kecil daripada ukuran yang sudah kita arsir tadi ya selanjutnya kita akan membuat ice creamnya kalian bisa tuang mana aja proses yang kalian inginkan lebih dulu silahkan kita tuang ice cream strawberry-nya dulu kemudian kita tuang susu cair full creamnya 150 ml aja ya jadi 1 cangkir 1 wadah yang tadi itu untuk 2 ice cream ya nah kemudian kita mixer selama 5 menit ini tuh waktu minimal untuk memixer ya kalian bisa lebih lama kalau sabar kemudian kita lanjut ke ice cream coklat prosesnya sama seperti tadi kita tuang ice cream coklatnya kemudian kita tuang lagi susu sisanya jadi 300 ml dibagi 2 kan 150-150 kemudian dimixer lagi selama 5 menit nah ini aku taruh adonannya di plastik supaya mudah dicetak ya kalian bisa pakai plastik bula atau terserah kalian lah kalau misalnya nggak mau langsung ditaruh aja di wadah nah terus aku siapin wadah yang di alasi baking paper juga baking paper tuh enak banget ya kalau untuk bikin-bikin kayak gini tuh jadi gampang diangkat wadahnya tuh bisa macem-macem ini nanti jadinya 1 wadah begini ya jadi 2 ice cream tadi muat untuk 1 tempat seperti ini nah tapi kan seharusnya kita taruh kulkas tuh cairannya tadi selama 1-2 jam tapi aku udah nggak sabar ya aku masih manusia biasa jadi lihat nih apa yang aku lakukan ya kalian jangan ngelakuin ini di rumah ya akhirnya aku iris aku potong nah dan bleber karena dia belum padat jadi dia belum berbentuk padat tapi sudah aku tuang tapi kalian jangan ngelakuin ini ya karena udah terlanjur jadi yaudah deh aku taruh aja lempeng coklat di atasnya nah setelah ini aku baru masukin kulkas selama 1-2 jam untuk bisa dilanjutkan ke layer-layer berikutnya karena kalau cair dia nggak akan bisa dicetak melapis-lapis warna-warni gitu ya jadi harus berbentuk padat nah ini aku lanjut ke layer kedua sebenarnya ini nggak mutlak harus seperti ini ya kalian bisa pakai kekreatifitasan kalian bisa terserah kalian juga ini karena aku belum mahir-mahir banget pakai piping modelan piping kayak gini jadi cetakannya belum bagus gitu jadi yaudahlah apa adanya banget nih jadinya jadi mohon maaf ya kalau misalnya bentuknya nggak rapi-rapi banget gitu selanjutnya tinggal terserah kalian mau bentukannya seperti apa ya pokoknya semuanya terserah kalian mau strawberry dulu atau coklat dulu yang penting intinya adalah di layer-layernya itu kalian selipin lampeng coklatnya ya selamat menikmati selamat menikmati setelah melapisi layer yang terakhir yang paling atas itu aku simpan di kulkas semalaman biar padat nah ini sudah jadi tuh padat banget jadinya kayak gini terus tinggal kita lepas aja dari wadah ya terus tinggal kita keluarin aja dari tempatnya gampang banget kalau udah pakai baking paper nah tuh jadinya kayak gini ya berlapis-lapis nggak jelek-jelek amat tapi nggak bagus-bagus amat juga dimaklumin aja ya baru pertama kali pegang piping kayak gini soalnya yang model-model cetakan ice cream lapis homemade strawberry coklat kalian bisa bikin versi kalian sendiri ya nah selanjutnya mari kita iris dan lihat gimana sih di bagian dalemnya wah lumayan juga nih untuk yang pertama kali ini aku bener-bener bikin langsung ya nggak pakai latihan-latihan dulu layer-layernya lumayan kelihatan juga dan mari kita icip-icip rasanya nggak kalah nikmat ya jadi kalian bisa buat ini sendiri di rumah kalau yang belum dapat ice cream vanetta di toko-toko makasih banyak udah nonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya daaaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati